Hai semua, jumpa lagi di channel Pabcook Di video kali ini saya mau buat bolu karamel pandan Yang rasanya enak banget, legit, menul-menul dan gampang cara buatnya Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan Tonton sampai selesai videonya ya, selamat menonton Pertama, siapkan panci, lalu masukkan 300 gram gula pasir setara 18 sendok makan Tambahkan 380 ml santan kelapa dengan kekentalan sedang, setara setengah butir kelapa ukuran sedang Masak sambil diaduk dengan api kecil hingga gulanya larut Untuk santannya, jika mau lebih praktis, bisa gunakan 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml yang dicampur dengan air Setelah gulanya larut, ini tidak menunggu mendidih, tidak apa-apa Lalu matikan api kompornya Kemudian tambahkan 150 gram margarin Ini sambil diaduk hingga margarin meleleh dan larut Setelah margarin meleleh dan larut seperti ini, lalu angkat Ini didiamkan dulu hingga dingin suhu ruang baru kita gunakan Sambil menunggu air santannya dingin suhu ruang Di sini saya sudah siapkan loyang ukuran 20 cm Olesi tipis-tipis permukaan loyang dengan margarin Setelah semua permukaan loyang rata dengan margarin Lalu taburi tipis-tipis dengan tepung terigu Setelah semua permukaan loyang rata dengan tepung terigu Seperti ini, ini disisihkan dulu Siapkan wadah, lalu masukkan 120 gram tepung tapioca setara 12 sendok makan sedang Tambahkan 120 gram tepung terigu protein setara 12 sendok makan sedang Tambahkan 1 sendok teh baking soda, saya pakai merk kupu-kupu Tambahkan setengah sendok teh baking powder Lalu aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, kemudian masukkan air santan yang tadi sudah dilarutkan dengan margarin Ini sudah dingin suhu ruangnya Masukkan bertahap sambil diaduk agar mudah tercampur rata Setelah tercampur rata, tambahkan 3 butir telur utuh Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan 80 ml susu kental manis setara 2 saset Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, tambahkan 1 sendok teh pasta pandan Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, ini siap dituang ke dalam loyang Sebelumnya, saya sudah panaskan panci dan loyang selama 10 menit Saya gunakan panci aluminium yang tipis Untuk loyangnya, ini yang tadi sudah diolesi margarin dan ditaburi tepung terigu Untuk bagian dasar pancinya, saya pakai sarangan kawat seperti ini Agar loyang tidak menempel langsung dengan dasar panci Lalu tuang semua adonan ke dalam loyang dengan disaring Untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerindil Panggang dengan api sedang selama 30 menit atau sampai adonan mengembang Mengeluarkan gelembung atau busa yang banyak Untuk besar apinya harus benar-benar ukuran sedang ya Agar adonan tidak gagal mengembang dan bersarang Setelah 30 menit dipanggang Ini terlihat ya Adonannya sudah mengembang tinggi dan mengeluarkan gelembung dan buih yang banyak Ini tandanya sudah siap untuk ditutup Jika belum mengeluarkan gelembung dan buih banyak seperti ini Jangan ditutup dulu Lanjutkan panggang sampai seperti ini ya Lalu tutup panci dan panggang lagi selama 20 menit atau sampai matang Setelah sekitar 20 menit Buka tutup panci Ini terlihat ya Buih-buihnya sudah pecah dan agak mengering Ini tandanya bulu karamelnya sudah matang Dari aromanya juga sudah harum banget Lakukan tes tusuk Jika tidak ada adonan yang menempel berarti sudah matang Lalu angkat dan keluarkan loyang dari panci Lalu sisir bagian pinggir agar mudah dikeluarkan dari loyang Hati-hati ya Ini masih panas Ini terlihat ya Bolunya tidak bantat Mengembang dengan sangat baik Nah ini dia Bolu karamel pandannya sudah jadi Ini hasilnya cantik banget ya Cocok banget buat cemilan keluarga atau ide jualan Untuk teksturnya Ini terlihat ya Mengeluarkan sarang dengan sangat baik Dan tidak bantat sama sekali Untuk bagian dalamnya Ini lembut banget Kenyal Aroma pandannya harum Pokoknya kalian wajib coba Karena ini enak banget Manisnya pas Rasanya mantap Buat kalian yang mau coba bikin Saya doakan semoga berhasil ya Selamat mencoba Selamat mencoba Terima kasih.